Rasulullah s.a.w. lahir di permulaan peristiwa gajah pasukan Abraha Tepkala manusia termulia Muhammad bin Abdullah terlahir ke dunia Bumi menyambutnya, rumah-rumah peribadatan di Buhairah runtuh Dan sepuluh bagon istana Kisro hancur Kelahirannya juga menyebabkan api yang biasa disembah kaum majusi, Adam seketika Rasulullah s.a.w. dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah Pada Senin pagi 9 Rabiul Awal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi Permulaan tahun dari peristiwa penyerangan pasukan gajah Raja Abraha Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisro Anusirwan Tepkala manusia termulia Muhammad bin Abdullah perlahir ke bumi Sepuluh pelataran istana Kisro runtuh dan api yang menjadi sesembahan kaum majusi seketika itu padang Serta rumah ibadah di sekitar Buhairah runtuh Setelah kelahiran bayinya, Ibunda Nabi Muhammad, Aminah, mengirimkan putusan ke tempat kakeknya Abdul Muttalib guna menyampaikan kabar gembira Sang kakek datang dengan perasaan suka cita Kemudian membawa cucunya ke dalam kabbah Seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur Abdul Muttalib lantas memilih nama Muhammad Nama yang terasa asing di kalangan Arab saat itu Lantas Muhammad bin Abdullah di hitam pada hari ketujuh Seperti kebanyakan orang Arab lainnya Suwaibah yang merupakan seorang hamba sahaya Abu Lahab Menjadi wanita pertama yang menyusui Muhammad bin Abdullah Setelah ibu danya Terlahir di keluarga yang terhormat dan maju Sang kakek Abdul Muttalib Mencari seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar Agar menyusui Muhammad Halimah bin Abu Dhu'aib Akhirnya menjadi ibu susuan Rasulullah SAW Menjadi ibu susu Muhammad yang masih bayi Halimah terus merasakan berkah yang dibawa beliau Punta tua dan sudah tidak bisa diambil lagi susunya yang dibawa Halimah Kembali mengeluarkan susu untuk keluarganya Begitupun saat Halimah Hendak kembali ke kampung halamannya dan membawa Rasulullah Keledai yang menjadi tunggangannya masih berjalan dengan perkasa Tak kalah keledai rombongan yang lain kelelahan Begitupun saat Halimah dan keluarganya tiba di kampung halamannya Tidak dilihatnya sepetak tanah yang lebih subur daripada miliknya Domba-domba yang dimilikinya terlihat sehat dengan air susu yang penuh Sehingga dia dan keluarganya mampu memerahnya Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya tidak keluar sedikitpun Halimah terus mendapat keberkahan dari Allah Azzawajalla Selama dua tahun menyusui Nabi Kemudian Halimah menyapihnya Muhammad kecil tumbuh dengan baik Lebih baik dari anak-anak di usianya Saat Rasulullah hendak dikembalikan ke ibundanya Halimah terus merayunya Agar kembali berkenan menitipkan anaknya hingga beberapa tahun Mengingat berkah yang dibawa beliau untuk keluarganya Hingga akhirnya Nabi Muhammad hidup beberapa tahun lagi dibawa asuhan Halimah Ketika Rasulullah berada di usia 4 atau 5 tahun Terjadi peristiwa keajaiban lainnya Malekat Jibril datang Tadkala Muhammad kecil sedang bermain dengan anak-anak lain seusianya Jibril memegang beliau dan merebahkannya Kemudian membelah dada dan mengeluarkan hati Serta mengeluarkan darah dari dada Nabi Muhammad SAW Seraya berkata Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu Lalu Jibril mencucinya pada sebuah bejana terbuat dari emas Menggunakan air zam-zam Kemudian setelah bersih Menata dan memasukkannya kembali hati yang telah suci Kedalam dada Nabi Muhammad Anak-anak lain yang menyaksikan peristiwa itu Lantas berlarian mencari ibu susunya dan berkata Muhammad telah dibunuh Mereka dengan segera datang menghampiri beliau Namun didapati Muhammad Dalam keadaan baik dengan wajah semakin berseri Karena bagian yang dapat dirasuki setan telah dikeluarkan dari tubuhnya Sesaat setelah peristiwa pembelahan dada tersebut Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau Maka dia mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah Hingga beliau hidup bersama ibunda tercintanya Sampai usia 6 tahun Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia Yang tidak lain merupakan ayahan dan Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Motolik Maka ia pergi ke tempat pemakamannya Teatrik Madinah Aminah pun pergi bersama Samputra Muhammad Beserta rombongannya Menempuh perjalanan sejauh 500 km Dari Maka ke Madinah Setelah menetap di Madinah selama satu bulan lamanya Dan rombongan bersiap untuk kembali ke Maka Aminah jatuh sakit Hingga akhirnya meninggal dunia di Abwa Yang terletak di antara Maka dan Madinah Aminah 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 Terima kasih.